Perkenalkan, nama saya Mati Jamaran, Nidwi Sinawati, NIM170301118 dari Manajemen Keuangan Pagi. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Aris, selaku dosa pengampu aplikasi bisnis, yaitu dengan tugas pengaplikasian seorang anak manajemen untuk membuka peluang usaha atau membuka bisnis. Di sini saya akan membuat atau menciptakan usaha baru, yaitu pembuatan atau produksi sabun cuci tangan cair yang digunakan bahan-bahannya, yaitu bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi ini menguntungkan bisnis ini jika dilakukan bagi kalangan ibu-ibu ini. Kenapa ini menguntungkan? Karena modern digunakan di sekitar area rumah kita. Murah dan terjangkau dan untungnya itu sangat tinggi. Meminatnya pun juga sangat tinggi. Latar belakang atau gagasan apa sih yang saya ambil dari bisnis ini? Yang pertama yaitu, karena banyaknya pandemi, karena banyaknya kalangan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, apakah dari itu saya di sini memanfaatkan di tengah pandemi ini banyak orang-orang yang belum memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik mungkin. Karena pandemi itu juga sebenarnya tidak selalu negatif, pasti ada positifnya. Karena dengan pandemi ini, beberapa bisnis ini muncul dan sangat menguntungkan. Dan salah satunya adalah produk kesehatan dan kebersihan. Apakah dari itu saya memanfaatkan peluang atau celah dari si pandemi COVID-19 ini untuk melaksanakan bisnis, serumahan yang terjangkau bahan-bahannya, yaitu bisnis sabun cuci tangan cair. Selama masa pandemi, kebersihan diri dan rumah menjadi hal yang krusial yang tidak boleh diadakan oleh siapapun. Mau tak mau, pola hidup bersih dan sehat harus diterapkan guna menjaga terjangkannya COVID-19. Oleh karena itu, kebutuhan akan alat-alat kebersihan melonjak tinggi pada kuartal 1 dan kuartal 2. Faktanya, penjualan hand sanitizer di e-commerce saja mengalami peningkatan hingga 585 persen. Sabun cuci tangan pun mengalami peningkatan hingga 355 persen selama masih belum adanya vaksin COVID-19. Kebutuhan akan produk-produk kebersihan di praktisi akan terus meningkat seiring dengan pertambahannya kasus positif COVID-19. Maka dari itu, saya memanfaatkan peluang dari si pandemi ini untuk menciptakan bisnis baru, yaitu pembuatan sabun cuci tangan. Inovasi apa sih yang saya berikan pada bisnis ini? Inovasinya yang pertama, ini diputuskan untuk ibu-ibu rumah tangga. Walaupun bapak-bapak pun tidak apa-apa melakukan usaha ini. Tapi saya sebagai seorang wanita khususnya, dia suatu saat nanti akan menjadi perutama ibu rumah tangga. Dan maka dari itu, ketika memproduksi bahan-bahan kebersihan biasanya identik dengan kalangan ibu-ibu ini. Maka dari itu, saya tertarik nih membuat bisnis ini. Inovasi yang saya berikan yaitu yang pertama, bisnis ini, modalnya itu sedikit, tidak sampai ratusan ribu sebenarnya. Karena apa, bahan-bahannya ini dan alat-alatnya ini, semuanya pasti, semuanya punya. Termasuk saya sendiri, saya memilikinya dan mudah untuk didapatkan dan dibuat produk ini. Lalu, saya akan menganalisis nih dampak dan risiko dari bisnis saya yang akan disipta ini. Dampaknya terhadap masyarakat sekitar itu yang pertama dari dampak pemasaran. Dampak pemasaran kepada masyarakat. Jadi, masyarakat di sekitar saya, terutama di area lingkungan kawasan tempat tinggal saya, banyak yang mengetahui bahwa bisnis sepuncuci tangan cair ini menguntungkan. Yang akan menguntungkan dan harganya itu murah. Sama ke dalam itu, pasti banyak konsumen-konsumen baru yang membinati produk sepuncuci tangan cair ini yang akan saya produksi. Dampak produksi dan teknologi di masyarakat yaitu masyarakat akan lambat laun, akan mengikuti zaman. Jadi, teknologi yang saya gunakan itu lama-kelamaan akan, apa namanya, menyalur di sekitar masyarakat. Jadi, produksi yang akan saya gunakan dan lalu yang saya akan gunakan ini bisa dijadikan contoh oleh masyarakat lain yang akan melakukan bisnis. Dampaknya yaitu produksi. Di produksi saya akan mengambil atau menyerap masyarakat di sekitar saya untuk menjadi tenaga kerja. Dan teknologi yang saya gunakan juga, teknologi yang sudah sangat familiar nih. Walaupun ibu-ibu di sekitar lingkungan saya masih ada yang gak tak, tapi metode pempromosinya yang saya gunakan ini untuk karyawan saya itu masih bisa digunakan. Dampak organisasi yang saya tadi ya, saya akan menyerap masyarakat. Dampak terhadap lingkungan, dampaknya produksi dan teknologi. Produksi misalnya bahan kimianya atau limba-limba plastiknya, seperti itu. Analisis resiko usaha. Saya menganalisis resiko usaha ini adanya penipuan dan kurang kepercayaan dari konsumen karena produknya baru disertakan. Jadi, pasti masyarakat banyak yang mengatakan bahwa ini produk abal-abal. Belum ada di sekitar mereka. Maka dari itu resiko usahanya yaitu kurang kepercayaan dari konsumensi yang paling dominan. Untuk antisipasi resiko usaha, saya menerapkan setelah pikir pemasaran yang berkala agar masyarakat itu tahu di media e-commerce, di media internet marketing, di media social media bahwa produk saya ini aman. Dan dapat digunakan oleh anak kecil, ibu-ibu, nah semuanya. Karena ini sabun ini sama seperti sabun yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Lalu pemilihan bahan berkualitasnya. Nah, di sini saya menggunakan bahan yang murah, tapi tidak murahan, murah dapatkan, tapi juga istilahnya tidak bahaya. Ya, karena produk ini juga sebenarnya saya memanfaatkan dari produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan. Analisis lingkungan bisnis. Kekuatan. Kekuatan yang akan saya pegang ketika saya membuka posisi ini yaitu kualitas produk yang tinggi. Karena saya menggunakan produk yang memang itu dominannya keantiseptik. Lalu keunggulan desain produk yang berbeda, memiliki tenaga kerja ahli. Nah, ibu-ibu ini yang pintar membuat suatu produk. Jadi, saya menggunakan SMSM yang berkualitas. Lalu kelemahannya yaitu keterbatasan promosi karena jika kita memanfaatkan sosial media saja itu juga kurang efektif. Karena juga semuanya tergantung dari semua yang melihat apa yang kita postinkan. Lalu memerlukan kepercayaan pelanggan itu yang paling dominan. Lalu kurangnya efisiensi waktu. Kurangnya efisiensi waktu ini karena produk yang dihasilkan itu banyak. Tetapi promosinya, karena keterbatasan promosi itu jadi penjualannya sedikit terlambat. Lalu peluang. Loyalitas pelanggan terhadap produk saya ini karena produk ini dapat dipercaya karena berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah terpercaya. Lalu karena ini bisnis baru, pasti semua bisnis akan melakukan hubungannya baik dengan pelanggan agar pelanggan itu bisa nyaman atau bisa menjadi pelanggan. Lalu mengikut setelahkan masyarakat dalam proses produksi, ancaman, lingkungan pesaian yang kuat, turunnya daya beli masyarakat, dan strategi bisnis yang mudah berpilih. Strategi pemasaran yang saya gunakan yaitu pengembangan usaha dagang, pengembangan usaha dagang yang seperti apa. Jadi saya akan membuat stand mini di rumah saya agar masyarakat itu tahu bahwa saya memiliki bisnis home production. Lalu ketika produk saya sudah dikenal oleh masyarakat, saya akan melakukan pengembangan wilayah pemasaran. Jadi pemasarannya tidak setelah online, tapi saya akan melakukan pemasaran di pasar-pasar agar produk saya lebih dikenal. Lalu strategi penetapan harga. Di sini karena penggunaan bahan baku yang sangat relatif terjangkau, jadi harganya juga tidak terlalu mahal. Pandesis pasar dan pemasaran. Pergi yang akan dihasilkan yaitu sabu jucu tangan cair, gambaran pasar yang akan saya gunakan yaitu selain face-to-face dengan konsumen, juga melalui media sosial e-commerce dan resala-resala dengan mengadakan kamera lalu dengan diberitanya di setahun. Nah, di sini juga saya membuka usaha juga melakukan analisis produksi. Yang pertama, pembelian bahan baku yang sesuai dan setambah dengan membentuk bahan baku yang padat menjadi yang diinginkan. Jadi itu kan padat dijadikan cair, jadi sebenarnya itu sabun padat. Cuma saya memiliki inovasi, saya buat sebagai sabun cair yang terbuat bahan bakunya dari sabun padat. Rencana pengembangan usaha, saya melakukan strategi pemasaran mengenali konsumen, melakukan promosi, membeli lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Lalu pada strategi produksi, adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memasukkan dan ketelitian yang tinggi. Lalu pada strategi organisasi dan SDM, pendekatan strategi mengelolaan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta atau memiliki kalian khusus untuk memantuk kegiatan pencapaian kinerja produksi yang baik. Strategi keuangan membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cekstuk skala pertalas dan membuat pemubahan yang rapi. Ini contoh produk sabun cair yang akan saya produksi. Rencana anggaran biaya. Ini sudah terterah bahan dan alat yang akan saya gunakan, yaitu sabun datol, antiseptik datol, botol plastik 100 mili, wadah, sendok, alat parutas, stiker, kompor, gas RPG. Sebenarnya nominal-nominal ini memang harganya ini bisa menjadi Rp10.000 karena kita baru memulai usaha. Jadi untuk kedepannya kita bisa melakukan penurunan harga karena alat-alat yang kita gunakan juga penyusutannya juga masih lama, yaitu 5 tahun. Jadi karena ini usaha baru, jadi kita harus membeli peralatan baru yang mengakibatkan biaya yang dikeluarkan tinggi, jadi harga pokok penjualan yang keluar itu juga tinggi. Nah, di sini total penguarannya yaitu Rp319.500 kali produksi itu, suatu hari bisa memproduksi 40 bisnis karena saya akan bekerja sama dengan warga sekitar, jadi saya dalam satu hari bisa menghasilkan Rp1.960 bisnis. Yang di total itu kenalnya Rp8.000 per bisnis, karena saya ingin menginginkan laba yang 25%, maka harga pokok penjualan tersebut saya kali 25%, ketemunya labanya Rp1.997, itu saya anggap Rp10.000 ya, jadi saya jualnya Rp10.000 karena satu hari bisa memproduksi Rp1.986, maka total keuntungan yang bisa saya dapat atau omset yang bisa saya dapat dalam satu harinya itu bisa mencapai Rp190.860. Peramalan atau forecast penjualan. Jadi saya menggunakan tentang waktu tiga tipe, yang pertama jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tipe keputusannya operasional, taktis, dan strategis. Di jangka pendek ini, 3-6 bulan ini kan produknya masih baru, jadi kegiatan yang pertama yang lebih kita optimalkan yaitu pencanaan produksi dan distribusi. Lalu jangka menengah 2 tahun yaitu kita tipe keputusannya taktis, yaitu karena sudah 2 tahun pasti produk kita sudah dikenal oleh masyarakat, maka saya akan melakukan peningkatan yaitu penyewaan lokasi dan peralatan pendukung dipertambah. Lalu jangka panjangnya, karena usaha ini ketepannya lebih dari 2 tahun, maka saya akan melakukan riset dan pengembangan produk baru. Jadi tidak membawa sabu cair saja, bisa saya tesnya, dan menggunakan bahan-bahan yang lebih terjangkau dan tidak dapatkan. Proses produksinya bisa dilihat di Youtube saya, channel-nya yaitu Matita Marangu. Jadi seperti ini tampilan produk yang sabu cair yang akan saya ciptakan. Sekian dari pendelasan bisnis saya, apabila salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.